Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka pertama-tama kita cari terlebih dahulu persamaan dari setiap grafiknya. Rumusnya itu AX ditambah BY sama dengan A dikali B. A-nya itu merupakan titik potong sumbuh Y, sedangkan B-nya itu merupakan titik potong sumbuh X. Kita misalkan ini tuh grafik yang pertama, ini grafik kedua, dan ini grafik ketiga. Berarti grafik yang pertama, jika kita masukkan rumusnya, kita dapat persamaannya itu menjadi X-3Y sama dengan min 3. Lalu untuk grafik yang kedua, jika kita masukkan ke dalam rumus, berarti kita dapatkan ini menjadi sama dengan 2X plus 4 sama dengan 8. Bisa kita sederhanakan menjadi X plus 2 sama dengan 4. Lalu untuk yang ketiga, berarti kita punya persamaannya itu 4X plus Y sama dengan 4. Dari sini kita uji titik, misalkan kita ambil titiknya 0,0, berarti kita masukkan untuk yang pertama. Yang pertama itu berarti persamaannya adalah yang ini. Kita masukkan X-nya 0, min 0 kurang dari sama dengan min 3. 3. Berarti ini benar. Lalu untuk yang kedua, yang kedua itu yang ini. Persamaannya. Yang kedua ini tadi yang pertama. Kita masukkan 0,0 berarti 0 plus 0, min 4 lebih dari sama dengan 0. Ini salah. Lalu untuk yang ketiga. Yang ketiga itu yang ini. Berarti kita masukkan titik 0,0 menjadi 0 ditambah 0, min 4 lebih dari sama dengan 0. Ini juga salah. Kita arsirnya ke arah yang benar. Berarti yang pertama, benar ke arah sini. Lalu yang kedua. Di sini ada X lebih dari sama dengan 0. Berarti tidak boleh melebihi sumbu X. Lalu yang kedua. Titik 0,0 itu salah. Berarti yang kedua itu kan arahnya itu ke sana. Ini yang kita arsirnya. Lalu yang ketiga juga. Titik 0,0 itu salah. Berarti kita arsir bagian yang tidak terkena titik 0,0. Berarti daerah ini. Sehingga di sini yang terarsir tiga kali itu adalah daerah lima. Sehingga daerah yang dibatasi oleh pertidaksamaan. Pada soal adalah daerah lima. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.